Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa? Jakarta akan kembali menggelar balap mobil listrik Formula E pada 3 hingga 4 Juni mendatang. Namun sebelum Jakarta, bulan ini giliran Monaco yang menjadi tuan rumah balapan Formula E. Seperti apa keistimewaan sirkuit Monaco? Berikut informasi reporter TV One Anggi Aiboni langsung dari Monaco. Pemirsa kurang dari satu bulan lagi ajak balap mobil Formula E akan kembali berapa? Jakarta. Nah, tapi sebelum Jakarta masih ada sejumlah kota di berbagai penjuru dunia yang turut ke bagian giliran untuk menjadi tuan rumah Formula E. Salah satunya Monaco yang begitu terkenal dengan sirkuit jalan rayanya. Nah, kemarin balapannya sudah berlangsung pemirsa Nick Cassidy jadi juaranya. Tapi sekarang saya bukan mau bahas soal balapannya. Saya mau ajak Anda keliling Monaco kita lihat dari dekat sirkuit de Monaco. Sirkuit Monaco terbilang istimewa dan memiliki rintangan yang cukup menantang. Lintasan sepanjang 3,3 km melewati wilayah perbukitan Mirabeau dengan Casino Square. Serta mengitari Grand Hotel Hairpin dan terowongan Monaco. Terdapat 18 tikungan yang menghiasi sirkuit Monaco. Nah, pemirsa ini adalah salah satu bagian dari sirkuit Monaco yang bisa menggambarkan bahwa sirkuit ini punya tikungan yang cukup tajam. Nah, kalau kita lihat di arah sebaliknya, ini nanti rute balapannya para pembalap akan belok ke arah sana melewati terowongan ke arah pelabuhan. Nah, untuk pagi ini hampir jam 8 pagi tapi situasi masih sepi jadi belum begitu banyak aktivitas warga di sini walaupun jalan ini sudah mulai dibuka kembali sejak kemarin. Jadi penutupannya hanya satu hari ketika balapan berlangsung contohnya kemarin seperti tanggal 6 Mei 2023. Nah, sirkuit Monaco ini begitu terkenal pemirsa dan bahkan salah satu balap legendaris Nelson Pique sempat mengibaratkan balapan di sirkuit Monaco ini rasanya bagaikan bersepeda di ruang tamu. Gimana? Kebayang nggak sih? Pemirsa ini juga bagian dari sirkuit Monaco. Ini adalah terowongan yang tadi sempat saya sebut. Jadi kalau kelihatan ini di belakang saya, ya ini adalah bagian dari sirkuitnya juga. Nah, ini saya jalan memang di bagian pejalan kaki dan ada pembatas yang begitu aman. Jadi ada jaring. Ini tebal dan keras banget. Dan ada pembatas ini juga. Nah, pemirsa inilah salah satu spot terbaik untuk menonton balap mobil Formula E di sirkuit Monaco. Pertama kalau kita lihat, sirkuitnya tidak hanya tikungan tajam, tapi ini juga ada jalur yang cukup menanjak. Kemudian yang menarik buat saya di sini adalah pemandangan yang begitu indah. Jadi di satu sisi, ini ada pemandangan perbukitan. Di sisi sebaliknya, ini ada laut, jadi langsung berbatasan dengan pelabuhan dan sudah berderet di sini kapal-kapal yang begitu mewah. Tak hanya menonton Formula E dari tribun yang telah disiapkan oleh panitia. Namun para penonton juga bisa menyaksikan langsung dari hotel, restoran, dan kafe yang berada di lokasi-lokasi strategis. Sejumlah warga bahkan menyewakan balkon apartemennya bagi para penonton yang ingin menyaksikan balapan Formula E. Dari Monaco, Anggia Ebony, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!